Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Anama. Pemirsa hasil penemuan sejumlah fosil purba di sebuah goa Kabupaten Tulung Agung tahun lalu, mulai menemui titik kejelasan. Tim peneliti memaparkan hasil penelitiannya berupa temuan sejumlah fosil hewan purba yang usianya diperkirakan lebih lama dari manusia purba homo wajah kensis. Tim peneliti berharap kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai situs cagar budaya karena diduga masih banyak temuan fosil lainnya yang belum dilakukan eskavasi. Temuan berupa sejumlah fosil hewan purba di Gua Tanggar, di desa Tanggarjo, kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung. Tahun 2017 lalu, mulai menemukan titik terangnya. Setelah dilakukan penelitian selama hampir satu tahun, tim peneliti yang berasal dari Universitas Airlangga Surabaya memaparkan hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian, fosil yang ditemukan merupakan fragment hewan purba seperti kerbau, gajah, kelinci, dan babi. Setelah itu, tim juga menemukan sejumlah perkakas rumah tangga berupa batu giling yang bisa digunakan oleh manusia purba. Dari bentuk dan tipikal gua tersebut, diperkirakan usia fosil ini mencapai 7.000 tahun atau lebih lama dari manusia purba homo wajah kensis yang pernah ditemukan satu abad lalu. Potensi kepurbakalaan diperkirakan masih banyak di gua tersebut. Selain itu, hasil temuan ini diperkirakan juga masih berkaitan erat dengan manusia purba homo wajah kensis. Hal ini sangat dimungkinkan karena lokasi penemuan tidak terlalu jauh. Tengkar sejauh yang kita sudah dapat itu, kita nemukan banyak fosil binatangnya. Dan tentu saja kalau misalnya binatang itu pun, itu sudah bermakna banget buat peristiwa atau kejadian hidup di Tolongaku. Nah, kita tentu saja berharap kalau ada temuan gerabah, kalau ada temuan batu giling, tentu saja itu dimanfaat oleh manusia ya. Berarti kita berharap pasti ada yang membuat dan gerabah masuk langsung mencunggul gitu aja kan? Tidak, pasti ada yang membuat. Nah, itu bisa jadi ada di gua itu, bisa jadi tempat lain yang kemudian dibawa ke gua itu. Kita kan belum dapat data cukup untuk menginterpretasi semua. Secara usia diperkirakan berapa? Secara usia kalau lihat apa ini namanya kontur morfologi gua-nya ya bisa jadi dia tua. Karena menurut geolog kami itu model morfologi gua-nya itu bisa jadi seperti gua yang lain yang ada di Sumatera itu, yang sangat tua itu. Dan itu kalau misalnya terjadi berarti lengkap sebenarnya peristiwa yang ada di Tolongakung ini. Itu nilai penting dalam aspek pendidikannya gitu. Dan kalau misalnya buat parwisata dan itu parwisata edukasi, di lingkungan itu kan menarik. Masih banyaknya fosil yang berada di kawasan gua tenggar ini, membuat tim peneliti berharap pemerintah bisa menetapkannya sebagai kawasan situs cagar budaya. Dengan penetapan tersebut, kawasan itu akan dilindungi sehingga aset keperbakalaan relatif terjaga. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.